Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada dua anggota TKN Prabowo Gibran yaitu Grace Natali dan Isyana Bagusoka yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir satu menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan dua petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urutiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan wakil komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar. Ditemui setelah debat ketiga di Istora Seneng, Jakarta Pusat pada hari minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku wakil ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU, dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung, yang berbicara langsung maksudnya adalah Laisan Officer atau LO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut tindakan tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang mendatangi moderator debat saat jeda iklan tidaklah tepat. Ketua KPU RI Hashim Asyari ketika ditemui usai debat di kawasan Istora Senayan, Jakarta pada minggu 7 Januari 2024 mengatakan tindakan dua anggota TKN tersebut dapat menimbulkan persepsi berbeda-beda di hadapan publik. Setelah ini, tindakan TKN tersebut bakal dijadikan bahan evaluasi oleh KPU dalam rapat mendatang bersama tim pasangan calon. Sebagai informasi, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali, bersama anggota diwan pembina PSI Isyana Bagus Oka, terlihat menghampiri moderator debat saat jeda iklan. Grace menjelaskan bahwa ia menghampiri moderator supaya dapat menyampaikan kepada tim penyelenggara debat agar mendekur pihak penonton kubu tim pasangan nomor uro tiga yang menampilkan gestur tiga jari. Gestur ciri khas pasangan nomor uro tiga tersebut ditunjukkan oleh para penonton saat Capres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto menyampaikan visi misinya. Hashi menegaskan seharusnya pihak Laisan Officer atau LO, tim pasangan calonlah yang melakukan tugas tersebut. Sebab di satu tindakan Grace dan Isyana dikhawatirkan banyak melahirkan perspektif dari orang-orang yang melihat. Pun terkait LO juga telah disepakati bersama dalam rapat KPU dan tim pasangan calon bahkan sejak debat perdana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa negara-negara selatan sekarang politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para Capres berbicara. Hal tersubri ungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada minggu 7 Januari 2024 yang menegaskan bahwa Laisan Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urutiga Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu Capres yang sedang berbicara terlebih juga waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk menangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut dua yaitu Prabowo ketika menghampiri moderator debat Capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan tepatnya di tempat diselenggarakannya debat Capres oleh KPU ini dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagusoka menghampiri moderator viral di media sosial dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Jadi leadership Apakah negara, apakah perurangan, jadi perutama juga negara bagus dengan contoh ini. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu perdagangan manusia, perdagangan anak, bagaimana perempuan anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalau lah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Dan datang pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia, karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Demikian viral news kali ini, pemirsa. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada berbagai program di Tribun News yang akan menemani Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.